Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya berada di dekat dengan stasiun Wana Raja Di dekat PJL nih PJL apa ini namanya Cikole ya Terus saya ingin melihat progres reaktifasi Maksudnya jalur kereta api Cibatu Garut di area stasiun Wana Raja Saya belum ke stasiunnya tapi saya melihat disana Arah menuju pasir jengkol sedang ada pengerjaan Nah Terlihat disana para pekerja sibuk ya sedang bekerja Ada dua truk dan juga satu alat berat Ditambah itu ada tembok itu satu nih temboknya ini Itu sepertinya sama peninggalan bekas sejarah perkereta apian Mungkin itu bekas sinyal tebeng mungkin mungkin ya Sedang ada pekerjaan juga ternyata disana Kalau sekarang kita lihat setelah di zoom seperti ini Nah kelihatannya dari sini dari Wana Raja menuju citameng menuju jembatan citameng itu sudah full rata Ya mungkin tinggal diadakan pemadatan atau proses lainnya mungkin Seperti itu Dan tujuannya saya ingin ke stasiun Wana Raja Memang karena saya sudah lama sekali tidak kesini Terakhir itu saya kesini ya apa sebelum lebaran Tapi sayang sekali alat beratnya masih stay Ya masih stand by tidak bergerak jadi tidak ada progress kalau saya lihat disini Saya juga belum kesana Tapi ini apa ya Saya lihat itu kok jendelanya dibuka ya Saya curiga nih Saya harus kesana untuk melihat apa yang terjadi disana ya Karena kepo juga sudah lama tidak kesini Stasiun Wana Raja ini progressnya menyusul ya Setelah pasir jengkol diperluas direnovasi Mungkin Wana Raja pun sama akan diperluas Bahkan bisa lebih luas lagi Dan juga pastinya stasiunnya juga akan direnovasi Saya akan kesana lah ke stasiunnya Nanti keretanya akan lewat sini Untuk titik wesel Sepertinya akan dimulai dari depan mungkin ya Bisa jadi dimulai dari sini atau dari depan Sana yang ada mobil warna hitam gitu Sudah luas sekali Progressnya Sudah luas lihat Luas sampai sana Stasiun Nana Raja Oh calon stasiun lumayan besar ini Sudah wesel juga Stasiun Nana Raja ya Sudah dipersiapkan wesel rail Menandakan wawasannya stasiun ini akan aktif kembali Wih Saya berhenti dulu di sini Sudah luas ya Itu lihat progressnya sudah luas sekali Kalau itu rumah bukan tanah kereta api Makanya dibangun Ini sudah diratakan oleh alat berat Tinggal mungkin dipadatkan Ada dua alat berat di Di sini Di Wana Raja Wih Ternyata Dugaan saya benar Stasiunnya Di Renovasi Nah lihat Stasiun Nana Raja Sedang di renovasi kawan Tuh Sedang ada pengerjaan Di dalam Wah benar Ternyata saya kesini sedang beruntung Batas tanah kereta api disini Sampai sana Sampai ada patok itu sampai rumah Sampai sana Jadi rumah yang ada disana itu aman Ini gak tanggung-tanggung ya Wilayah stasiun semua diratakan seperti ini Stasiun Nana Raja Sedang di renovasi ya kawan Hari ini stasiun Nana Raja sedang di renovasi Ini entah kapan Dilakukan progres seperti ini Tapi Sepertinya ini baru-baru Kemarin-kemarin ya Stasiun Nana Raja Sudah di renovasi Mungkin Garut akan tetap seperti itu Mungkin ya Nanti dipercantik mungkin Seperti Master Plan Saya dulu pernah masuk nih ke dalam Tapi kalau ke ruangan yang itu Belum pernah masuk Yang ini nih Belum pernah masuk Dulu kalau yang ini Kalau gak salah Jadi tempat sarang walet Saya bagian belakang Stasiun Nana Raja ya Karena pintu masuknya disana Pintu masuk stasiun disana Dan jalurnya berada disana Berpindah kesini Dulu saya pernah masuk kesini ya Ada videonya sebelum Sebelum lebaran ada ya Pernah masuk ke Stasiun Nana Raja Tapi hanya sampai sini saja Apa mungkin Bangunan Apa mungkin ini Kayu ini akan dipertahankan Atau tidak Mengingat ini masih bagus Masih kuat dan kokoh Menurut pekerja yang ada disini Ini sama seperti Stasiun pesir jengkol Akan di Hanya akan di Buka saja Hanya akan dikelupas saja Dan nanti diperkuat kembali Menggunakan semen Di plaster kembali Lalu di chat Hanya di percantik saja Seperti Yang ada di stasiun Pasir jengkol Dan pengerjaan di stasiun Nana Raja ini Mengenai Proses Apa namanya Proses Pengelupasan stasiun Atau Renovasi stasiun Ini telah berlangsung Sekitar 5 hari kebelakang Menurut Para pekerja disini Bagian dalam stasiun Nana Raja Nah Oke Yang boleh Kolek Ya Tidak Bapaknya hancur Di kekuan Di kekuan Di kekuan Papai Keterik 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 Untuk masuk ke dalam Susah ya Karena memang Sedang dibongkar Ayo ngiring mitmoto pak Beginilah bagian dalam Stasiun Nana Raja Dan kemungkinan yang saya Pijak ini adalah kantor PPKA Bisa jadi ini kantor PPKA Karena ini ada Kemiripan antara stasiun Pasir Jengko Dan stasiun Nana Raja memiliki bangunan Seperti ini memiliki Jiruji besi seperti ini Kemungkinan kedua tempat tersebut Itu memiliki kedudukan yang sama Untuk PPKA bisa jadi karena Agar bisa melihat jelas Kereta api datang Sudah ada Pengerjaan Saya Tidak perlu masuk-masuk ke dalam Sampai sana karena memang Takutnya mengganggu Jadi cukup sampai Sini saja Jadinya hari ini Saya cuma memberikan informasi Kepada teman-teman semua Bahwasannya di stasiun Nana Raja Sekarang sudah ada Pergerakan yang sangat luar biasa Sekali Sudah ada perubahan yang sangat luar biasa Sekali Perluasan area stasiun Perluasan area stasiun Dan juga renovasi stasiun Yang sudah dimulai 5 hari kebelakang Menurut para pekerja seperti itu Disanapun Itu tuh Stum sedang bergerak Sedang bergerak Bekerja Bekerja kembali Nah mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Dari stasiun Nana Raja Dan Sangat penting Untuk saya nanti Next time kembali ke sini lagi Untuk memantau Progres reaktifasi Jalur kereta api Cibatu Garut Terutama stasiun Nana Raja Yang Akan percantik Akan direnovasi Sama halnya Seperti stasiun Pasir Jengkol Terima kasih Mohon maaf Apabila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih